assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila komputer di video ini saya akan memperbaiki printer merknya Canon ya untuk serinya IP2770 kasus kerusakannya ada di catread jadi catreadnya itu buat ngeprint hasilnya kosong nggak ada sama sekali hasilnya ya kita coba aja untuk tes print disini ini printernya udah mulai ngeprint ya narik kertas kita lihat disini nih hasilnya seperti ini jadi yang warna cuma muncul sedikit yang hitam sama sekali nggak ada nah biasanya kasus seperti ini disebabkan karena catreadnya atau printernya itu lama banget nggak dipakai di biarin jadi dia mampet atau kering nah di video ini saya akan menunjukkan cara memperbaikinya kalau semisal bisa Alhamdulillah kalau nggak bisa berarti minta ganti catread seperti itu Oke Bagaimana caranya silahkan simak terus videonya oke teman-teman yang pertama kita ambil dulu catreadnya ya dibuka printernya nanti dia ke tengah sendiri nah seperti ini kita ambil satu kita coba yang warna hitam dulu yang warna hitam nah disini kalau saya rasakan itu memang enteng banget ya ini tandanya kosong jadi disini saya sudah menyiapkan tintanya kita isi yang warna hitamnya di sini kita juga menggunakan toolkit seperti ini jadi ini fungsinya untuk menyedot tintanya jadi kalau udah diisi biar tintanya turun atau keluar dari nozzle nya ini dari mulut semprotnya ya kalau tanpa disedot itu turunnya lama teman-teman atau mungkin teman-teman harus ketok-ketokan seperti ini untuk untuk menurunkan tintanya atau di cleaning lewat Hai printer juga bisa tapi disini saya mau pakai toolkit aja biar cepet jadi pertama kita pasang di toolkitnya seperti ini setelah itu kita kasih tinta ya kita suntikan untuk yang catread hitam itu pengisiannya itu biasanya 5 mili kalau bener-bener kosong ini saya suntikan separohnya ya separoh dari suntikannya soalnya ini suntikannya 10 mili oke setelah itu kita sedot dari bawah seperti ini setelah itu dikit aja kalau kebanyakan nanti tintanya habis lagi Hai cuma buat menurunkan tintanya ya di sini juga harus menyediakan tisu ya karena kotor kita cabut kayaknya belum turun nih belum banyak tindanya saya sedot lagi Hai ternyata mampet temen-temen nggak mau bener-bener turun di cek di tisu kita coba ya nih keluarnya belum lancar mungkin karena saking lamanya nggak dipakai jadi mampet bener-bener mampet kalau kasus seperti ini biasanya saya rendam dulu temen-temen saya rendam menggunakan apa namanya head cleaner merendamnya juga ditulkit ini supaya apa namanya irit ya tidak memakan atau menggunakan head cleanernya terlalu banyak jadi toolkitnya ini kita bersihkan dulu berikutnya dibersihkan selanjutnya kita ambil head cleanernya ya yang warna merah juga ada seperti ini ini sebenarnya warna hijau tapi kecampur sama tinta jadi hitam seperti ini jadi asalnya tutupnya ini atau botolnya ini kemudian pecah kemudian saya pindah ke sini caranya seperti ini kita ambil suntikan untuk ambil head cleanernya Hai biasanya saya pakai head cleanernya antara satu mili sampai dua mili aja soalnya butuh sedikit nah sekitar segini oke toolkitnya ini kita tutupin pakai ini bawahnya soalnya kan berlubang kalau nggak ditutup maka maka head cleanernya tumpah ke bawah nah jadi ditutup seperti ini kan kemudian kita kasih head cleaner di sini Hai nah setelah ini udah terisi head cleaner ya dan kita pasang kaitritnya nah secara otomatis mulut semprotnya akan terendam sama head cleaner setelah itu kita biarkan sekitar 10 menit oke teman-teman ini setelah 10 menit ya malah lebih dari 10 menit selanjutnya kita sedot ininya setelah itu tanya ya kita tarik Hai Oke sepertinya masih tetap keras ya Hai ke situ tapi enggak full kita coba di pisu agak mending ya daripada yang pertama tapi kalau cuma begini aja keluarnya cuma segini ini bisa dikatakan mampetnya parah ya kalau mau mencoba memperbaikinya coba direndam seharian sampai besok ya besok baru dicoba lagi tapi kalau yang enggak mau mencobanya langsung ganti aja ganti kaitrit ya Hai di sini saya juga mau mengganti kaitrit karena apa pengalaman saya kalau memperbaiki kaitrit yang udah buntu itu parah seperti ini kita udah capek-capek mencoba ngerendam ya lama saya sampai sehari dua hari kadang dicoba sekali dua kali sampai beberapa kali ya hasilnya tetap tidak maksimal tetep buntu biasanya seperti itu jadi saya putuskan untuk mengganti kaitritnya disini dan yang warna ya kita coba yang warna yang warna tadi sudah saya rendam sekarang tinggal di stot aja udah diisi juga tadi tindanya udah diisi sekarang tinggal nyetot ya semoga yang warna masih bisa selamat ya enggak buntu enggak mampet yang parah ya bismillah Hai ke yang warna bisa ketarik ya enggak buntu banget ya Ayo kita coba cek di tisu oke di tisu keluar bagus seperti ini di kita tinggal coba aja langsung untuk tes print lagi ya dan untuk mencoba kaitrit itu teman-teman pastikan ininya pinnya ini kering jangan sampai basah karena kan kita habis ngelentem biasanya tetep kena head cleanernya cairan head cleanernya ya jadi harus dikeringkan sampai benar-benar kering baru dicoba kalau posisi pinnya ini basah bisa konselet nanti ketrinya jadi rusak beneran temen-temen malah tidak terdeteksi biasanya Hai jadi harus dikeringkan dengan cara dikosok-kosok ke apa namanya tisu seperti ini Hai atau di hair dryer atau di jemur juga bisa tapi kalau di jemur jangan terlalu lama untuk yang hitam kita nggak bisa oke selanjutnya tinggal dicoba di printernya oke teman-teman kita coba test print ya kita tunggu kalau feelingku ini tetap minta ganti gate rate dua-duanya soalnya tadi yang warna juga di test di tisu itu keluarnya enggak maksimal udah udah bisa keluar bagus tetapi masih belum full oke di sini yang hitam bener-bener mampet 100% enggak keluar sama sekali ya untuk yang warna nah biru merah sama kuning-kuningnya ini kecampur sama merah cuma tetap enggak maksimal kayak gini mau di cleaning lama kayaknya tetap percuma tapi kalau teman-teman mau mencobanya ya mungkin punya kasus yang seperti ini mau dicoba direndem sampai sehari nanti dicoba kalau tetap sama hasilnya atau lebih baik hasilnya tapi belum maksimal coba rendem lagi sampai hasilnya bagus seperti itu jadi disini saya cuma menunjukkan caranya walaupun hasilnya jadi tetap enggak normal ya walaupun asalnya kan kayak gini terus jadi keluar tapi yang hitam bener-bener mampet 100% soalnya ditarik pakai sedotan tadi ya pakai sedotan suntikan itu tetap enggak enggak jalan tintanya jadi itu tandanya mampet mampetnya 100% sampai enggak keluar sama sekali oke mungkin videonya sekian dulu ya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati